Assalamualaikum sahabat FGRSN Salam literasi Ayo membaca Pagi ini Sudah siap-siap Untuk berolahraga pagi Atau jalan-jalan pagi Kebetulan Ada tugas di Hotel Novo Hotel Tangerang Di Tangerang City Di sekitaran situ Jadi nanti mau jalan-jalan Ke sekeliling hotel ini Sebelum jalan-jalan Kami ingin melaporkan Terkait dengan Perkembangan lomba Karya ilmiah, karya keterampilan Nah Jumlah yang masuk Itu ada sekitar 60 lebih lah Ke panitia Tetapi Seperti sahabat Lihat di channel Youtube FGRSN Bangkit Seperti biasa Tidak seluruhnya bisa masuk Karena Seperti juga dalam pengumuman Lomba Bahwa panitia Juri Mempunyai hak 100% Untuk menentukan Apakah satu lomba Masuk ke dalam Maksud saya Suatu video Masuk ke dalam lomba Atau tidak Nah Tapi untuk Kali ini Untuk lomba karya ilmiah Karya keterampilan ini Memang ada Ada Sesuatu yang khas Yaitu Apabila Videonya bagus Tetapi tidak masuk Dianggap bagus Maksud saya Tetapi tidak masuk ke dalam Kategori lomba Kami minta izin Kepada pemilik Videonya Untuk memasukkan Kedalam festival Unjuk karya siswa Jadi banyak Sebetulnya Di dalam pengumuman Sudah dijelaskan Bahwa lomba ini Merupakan suatu Karya ilmiah Atau karya keterampilan Yang baru Atau unik Baik dari bahannya Atau produknya Jadi Sesuatu produk Yang belum Begitu di search Di Medsos Dengan googling Atau Di youtube Ya Itu Belum ada Gitu Memang Keliatannya Wah Kok ini kayak Seperti Research Apa Tidak perlu Research yang Menjelimat Ini hal Hal yang Yang ada Saja di Sekeliling kita Misalnya Gini Anjaman itu Kan banyak Semua Anjaman Banyak Tetapi Ternyata Ada sesuatu Anjaman Yang bahannya Belum dipakai Nah ini Menarik Biasanya kan Menganyam Dari Bambu Dari Tembika Dari pandan Kok ini sesuatu Ada yang datang Begitu Di search Di googling Belum ada Nah itu Kita masukkan Atau Penelitian Apa Namanya Untuk Obat Apa Gitu ya Begitu di googling Memang yang membuat Obat Mencret Misalnya Banyak Tapi begitu di googling Kok ini Sesuatu yang baru Gitu Ke masyarakat Nanti kalau misalnya Dikonfirmasi Ternyata Benar Atau ada yang menarik Ingin mendalami Ya silahkan Kita kan tidak Sejauh itu Apakah benar Paling hanya Testimoni saja Di dalam videonya Bahwa Obat ini Ternyata Blah Blah Atau menemukan Apa lagi lah Begitu di search Misalnya Apa namanya Kerajinan Dari Tari Lapia Kan ada salah satunya Begitu di search Memang banyak Gitu ya Yang dari Tari Lapia Tapi Kehasannya itu Kok dia Tari Lapia Menjadikan Vacuum Cleaner Nah kan ada Sesuatu yang Apa namanya Khas Gitu Paling tidak Di Indonesia Belum ada Maka diikutkan Lomba Nah itu yang Dimaksud Kemudian Misalnya Tari-tarian Ya Tari-tarian Kan banyak Ya Macem-macem Tapi misalnya Dia menciptakan Tari sendiri Oh Luar biasa Yang menciptakan Atau Apalah Kreasi yang Belum ada Gitu Nah Jadi Bukan hal Yang sangat jelimet Membuat pesawat Terbang Dengan sayap Blah Blah Itu kan terlalu Apa Terlalu jauh Terlalu jauh Kalau ini kan Kehidupan sehari-hari saja Ada yang Yang Mengkritik Katanya Wah Kan ini riset Ya betul Ini riset sederhana Tapi Kalau bisa Jangan meniru Gitu Kalau yang Yang di Yang di Medsos Sudah banyak Kalau itu kan Tinggal mengikuti lagi Yang sebetulnya Bahannya sama Kalau ini Kreativitas Ide Dari si anak Misalnya Ada Yang membuat Alat Pendeteksi Kebakaran hutan Kalau yang Yang sebenarnya Kan Wah Tidak sederhana itu Kalau itu Yang dibuat Oleh kita Ini Dipakai Benar-benar di hutan Kan Mungkin gak Kedengeran Atau Hilang Tertabrak Angin Atau gimana Gitu ya Tetapi Ada sesuatu Yang barunya Ternyata Kalau misalnya Alat Pendeteksi Kebakaran hutan Ini Kalau Seperti Apa Gitu Ini beda Gitu Dari Yang Sudah ada Dibuat Apa Prototipenya Misalnya Jarak 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 Sensornya itu Dua kilometer Terlalu Jelimet Ya Atau Jangan bilangnya Anulah Kebakaran hutan Kebakaran Alat pendeteksi Kebakaran Yang di rumah Di rumah itu kan Tapi Ada khasnya Selain Ngeong Ngeong Itu Misalnya Ada bunyinya Kebakaran 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 Alat pendeteksi Kebakaran Di rumah Tetapi Maksud saya Yang Apa Namanya Yang Spesifik Artinya Ada sesuatu Yang baru Kalau Yang lain Hanya Ngeok Ngeok Saja Misalnya Pak Kebakaran Pak Kebakaran Pak Kebakaran Dengan Rekaman Kita Dengan Rekaman Suara Kita Yang Sederhana Sederhana Atau Misalnya Pengembangan Literasi Kan Banyak Tapi Ini Ada yang Bagus Naturalisasi Metode Membaca Secara Naturalisme Naturalisme Gitu ya Nah itu kan Bagus Tapi Sayangnya Kena Apa namanya Kena pelanggaran Hak cipta Jadi Ada juga Yang Dilakukan Berkelompok Tapi sebelumnya Bagus Hanya Tidak Di dalam Dalam Pengumumannya Kan individu Bukan berkelompok Jadi tidak Dimasukkan Kedalam Lomba Jadi Hal-hal Seperti itu Sebetulnya Yang Kita Harapkan Nah Kemudian Untuk Video-video Yang Videonya Bagus Baik Dari Cara Pembuatannya Alur Ceritanya Keterampilannya Tetapi Karena tidak Masuk Dalam Kelompok Itu Kemudian Kami Minta Ijin Kepada Pemiliknya Apakah Daripada Ini Tidak Dipakai Kalau Yang Punya Channel Youtube Sendiri Mau Dipakai Silahkan Jadi Kita Tidak Akan Memaksa Tetapi Kalau Misalnya Ingin Tetap Ditampilkan Di Channel FGRSN Bangkit Kita Minta Ijin Apakah Ini Boleh Ditampilkan Sebagai Punjuk Karya Siswa Kan Ini Juga Akan Ditonton Tapi Tidak Menuntut Bahwa Dia Harus Memperoleh Subscribe Like Dan Comment Jadi Terserah Saja Kita Tampilkan Tidak Ada Beban Harus Seperti Apa Nah Hanya Ini Kami Panitia Dan Juri Berdiskusi Berdiskusi Bagaimana Kalau Yang Bagus Kemudian Dapat Apresiasi Banyak Dari Masyarakat Katakan Saja Menyumbangkan Subscribe Yang Yang Banyak Atau Like View Nanti Kita Tidak Tidak Ada Satu Dua Tiga Tidak Ada Juara Akan Apa Namanya Membuat Satu Kategori Jadi Ada Video Yang Terpavorit Ada Penghargaan Sertifikat Video Yang Terpavorit Dan Kami Juga Ingin Memberikan Apresiasi Sekedar Uang Sekedar Untuk Yang Memperoleh Video Yang Terpavorit Ini Saya Kira Mudah-mudahan Merarik Jadi Tidak Tidak Kan Walaupun Tidak Lomba Kemudian Diapresiasi Videonya Bagus Yang Yang Suka Banyak Kemudian Yang Subscribe Juga Banyak Nah Ini Kita Harus Hargai Memang Bukan Lomba Jadi Bukan Juara Satu Dua Tiga Tetapi Ini Merupakan Video Yang Terpavorit Apa Istilahnya Nanti Kita 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 Pikirkan Istilahnya Jadi Jangan Khawatir Yang Ikut Festival Unjuk Karya Siswa Akan Ada Satu Video Terpavorit Yang Yang Akan Mendapat Penghargaan Di Dalam Sertifikatnya Tertulis Kemudian Ya Sedikit Akan Diberikan Apresiasi Uang Untuk Tapi Jumlahnya Belum Belum Ini Nanti Aja Tunggu Siapa Yang Akan Memperoleh Kita Juga Belum Tahu Nah Kemudian Kami Sudah Melihat Pengumuman Kembali Bahwa Ternyata Video Paling Akhir Itu Diterima Harus Diterima Ya Paling Akhir Itu Tanggal 25 Oktober Jadi Kepada Bapak Ibu Yang Videonya Kami Tolak Belum Masuk Kedalam Festival Mau Diperbaiki Atau Membuat Mau Membuat Lagi Masih Ada Waktu Hanya Memang Untuk Promosinya Waktunya Sangat Pendek Jadi Tapi Terserah Ajalah Terserah Sahabat Sahabat Atau Bapak Ibu Guru Pembimbing Mau Dibuat Atau Tidak Ya Kalau Kami Seingin Sebanyak Banyaknya Yang Ikut Lomba Atau Festival Unjung Karya Siswa Nah Setelah Tanggal 25 Ini kan Kadang-kadang Suka Masih Ada Yang Ngirim Gitu Kami Kami Apa namanya Umumkan Kami umumkan Bahwa Tidak Bisa Walaupun Katakan saja Kategorinya Masuk Kedalam Kategori Lomba Tidak Bisa Diikutkan Lomba Lagi Jadi Kami Akan Tawarkan Akan Masuk Kedalam Festival Festival Punjuk Karya Siswa Jadi Kalau Setuju Oke Kita Masukkan Kalau Tidak Tidak Akan Dimuat Apa-apa Jadi Jangan Kepada Ada Satu Lagi Kepada Sahabat Yang Mengirimkan Videonya Kemudian Tidak Ditampilkan Tidak Dimasukkan Lomba Mohon Jangan Marah Marah Kan Sudah Di Pemumuman Sudah Bilang Bahwa Panitia Juri Berhak 100% Untuk Menyeleksi Apakah Layak Atau Tidak Apakah Boleh Ikut Lomba Atau Tidak Jadi Jangan Marah Marah Kami Harus Menghargai Harus Mengapresiasi Iya Kami Hargai Kami Apresiasi Kalau Misalnya Tidak Terpilih Oleh Kami Kan Ada Dua Pilihan Videonya Bagus Kalau Sama Sekali Tidak Bagus Ya Mohon Maaf Jangan Marah Marah Soal Mau Ditampilkan Di Channel Youtube Sendiri Silahkan Kami Tidak Akan Mengupload Jangan Khawatir Kami Tidak Akan Mencuri Karya Siswa Kemudian Begitu Juga Yang Pelanggaran Hak Cipta Jangan Marah Marah Juga Itu Kan Membuat Karya Video Sudah Diumumkan Dari Awal Tolong Jangan Menggunakan Background Musik Yang Tidak Jangan Yang Menggunakan Yang Melanggar Hak Cipta Jadi Diteliti Lo Di Youtube Atau Di Google Dicek Dulu Yang Lebih Bagus Lagi Bikin Musik Sendiri Itu Kalau Yang Bisa Tapi Kalau Tidak Ini Pokoknya Dicari Background Musik Yang Tidak Melanggar Hak Cipta Begitu Melanggar Hak Cipta Marah Marah Yang Kepanitia Ya Diganti Dong Sama Panitia Katanya Atau Yang Pakai Editor Kreatornya Apa Namanya Kreator Power Atau Apalagi Kine Master Kan Itu Tercantum Terus Juga Marah Marah Ada Yang Marah Marah Ya Terserah Panitia Mau Diubah Atau Tidak Ya Kami Tidak Tidak Mau Melakukan Itu Karena Itu Bukan Karya Kami Dan Ya Kami Tidak Berhak Mengubah Itu Nanti Akan Jadi Masalah Dengan Peserta Yang Lainnya Jadi Kalau Mau Ikut Silahkan Diperbaiki Cuma Kalau Sudah Kena Pelanggaran Hak Cipta Ini Kami Beritahukan Kalau Mau Dimuat Ya Masuknya Ke Festival Unjuk Karya Siswa Kan Tidak Jajikan Kalau Banyak Pesertanya Kan Bisa Bisa Juga Mendapatkan Apresiasi Tadi Terpavorit Misalnya Karena Kalaupun Tetap Diikutkan Lomba Memenuhi Sarat Tapi Kena Pelanggaran Hak Cipta Diikutkan Lomba Itu Pengalaman Yang Terdahulu Saya juga Tidak Tahu Nanti Kalau Ada Yang Tahu Pasti Komentar Begitu Di Periksa Itu Walaupun Mengaku Banyak Yang Subscribe Kedalam Video Itu Tapi Begitu Kami Cek Di Dashboard Video Itu Tidak Ada Kontribusi Subscribe Nol Aja Terus Nol Ya Sedangkan Subscriber Channel FGLSN Bangkitnya Memang Bertambah Tapi Tidak Tahu Dari Yang Mana Tapi Yang Dari Itu Tetap Nol Jadi Terpaksa Kami Masukkan Kedalam Festival Karyasiswa Jadi Itu Saya Kira Perkembangannya Laporan Perkembangannya Dan Laporan Yang Lainnya Untuk Monetasi Kita Kan Sudah Monetasi Iklannya Sudah Terpasang Tapi Ternyata Juga Belum Banyak Jadi Sampai Saat Ini Kita Baru Memperoleh 7,18 Dollar 7,18 Dollar Jadi Jangan Wah Katanya FGLSN Sudah Kaya Dengan Hasil Hasil Karya Ya Sebenarnya Terima Kasih Memang Itu Salah Satu Tujuannya Tapi Laporannya Belum Begitu Mengembirakan Oleh Karena Itu Tolong Ditonton Terus Kalau Ada Iklan Jangan Skip Biarkan Saja Iklannya Ini Siapa Tahu Memang Sumbangannya Besar Kita Akan Bikin Lomba Lagi Jadi Yang Selama Ini Untuk Lomba Lomba Ini Memang Jumlahnya Tidak Banyak Hanya 3 Juta 3 Juta 9 Juta Kita Dibandingkan Dengan 7,18 Dollar Belum Belum Seimbang Itu Juga Tetapi Kenyataannya Sebetulnya Seperti Kuota Yang kita Pakai Beli Nambah Kuota Kemudian Untuk Konsumsi Para Dipanjuri Panitia Atau Transport Pada saat Kunjungan Penyerahan Hadiah Itu Ya Hampir Sekitar Nanti Totalnya Itu Hampir Sekitar 20 Juta Dibandingkan Dengan Yang sudah Masuk 7,18 Dollar 7 Dollar Itu Kan Kali Satu Dollar 1500 Saja Katakan Hanya Berapa Baru Berapa Jadi Jauh Masih Jauh Tetapi Bukan Itu Maksud Kami Itu Salah Satu Saja Salah Satu Saja Kita Ingin Bahwa Kita Ingin Menunjukkan Karya Karya Siswa Yang Mendukung Literasi Karena Ini Forum Gerakan Literasi Nasional Jadi Kuncinya Itu Literasinya Kita Ingin Mengenalkan Literasinya Kita Ingin Mengenalkan Bahwa Forum Gerakan Literasi Ini Ingin Tetap Berkontribusi Kepada Pengembangan Gerakan Literasi Sekolah Nah Itu Sahabat FG Lesen Sehat Selalu Jaga Jarak Tetap Di Rumah Kemudian Jangan lupa Tetap Happy Jaga Stamina Makanan Jaga Kesehatan Pokoknya Semua Walaupun Dalam Keadaan Pandemic Ini Kita Harus Tetap Bahagia Oke Terakhir Jangan lupa Selalu Tonton Video-video Channel Youtube FDLSN Bangkit Kemudian Like Like Share Sebanyak Banyaknya Biar Channel Kita Ini Besar Dan Luas Dikenal Orang Banyak Dan Karya-karyanya Karya-karya Dibuat oleh Bapak Ibu Para Siswa Sekolah Itu Akan Dikenal Bila Perlu Nanti Bikin Videonya Yang Ya Pura-pura Jadi Artinya Sambil Beriklan Tapi Yang Tidak Kelihatan Karena Kalau Iklannya Kelihatan Nanti Nanti Dikatakan FDLSN Ini Memperoleh Anggaran Iklan Nah Ini Akan Diminta Oleh Youtube Minta Jatah Dari Iklan Itu Padahal Kita Tidak Beriklan Kita Belum Belum Nanti Kalau Udah Kuat Mungkin Bisa Juga Ikut Iklan Jangan Lupa Jadi Tonton Iklannya Sampai Dengan Selesai Biar Pemasukan Dari Youtube Jangan Ya Tadi Tujuh Dolar Terus Siapa Tahu Harusnya Seribu Dolar Atau Sejuta Dolar Nanti Hadiahnya Luar Biasa Besar Kalau Ini Sekarang Ini Kita Berusaha Memperoleh Uang Uang Halal Untuk Membuat Lomba Lomba Dan Target Kami Mungkin Untuk Tahun Ini Istirahat Dulu Lombanya Karena Tadi Uangnya Itu Sudah Jadi Keuntungan Keuntungan FGLSN Dari Jualan Terkuras Habis Lagi Untuk Kegiatan Ini Kita Kumpulin Lagi Uang Nanti Kita Bikin Lomba Mudah-mudahan Tahun Depan Bisa Lombanya Dengan Hadiah Yang Besar Doakan Makanya Tonton Videonya Sampai Dengan Selesai Kalau ada Iklan Jangan Skip Biarkan Iklan Iklan Itu Tayang Paling Tidak Satu hari Satu Satu Video Kali Ini Kalau Subscribernya Ada 20 Ribu Berarti Kali 20 Ribu Orang Tidak Tidak Satu Kali Aja Nyumbang Nonton Kemudian Yang Belum Yang Belum Subscribe Jangan Lupa Subscribe Tambah Ini Channel Ini Channel Kita Semua Jadi Kita Besarkan Jadikan Ini Sesuatu Yang Bermanfaat Untuk Pengembangan Literasi Di Sekolah Oke Terima Kasih Atas Perhatiannya Tetap Sehat Salam Literasi Ayo Membaca Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh